Pemirsa menjelang IPO-nya, Facebook meningkatkan jumlah saham yang ditawarkannya menjadi lebih dari 420 juta lembar. Facebook juga mendongkrak harga saham perdananya. Jika IPO ini berhasil, kapitalisasi yang digalang Facebook bisa mencapai 16 miliar dolar. Layakah besarnya antusiasme terhadap IPO Facebook mengingat perusahaan ini diragukan dapat meningkatkan pendapatannya? Berikut selengkapnya. Antusiasme investor terus memuncak menjelang penawaran saham perdana media pertemanan Facebook. Besarnya permintaan membuat Facebook meningkatkan volume IPO-nya 25 persen sehingga bisa menggalang hingga 16 miliar dolar. Facebook juga mendongkrak harga penawaran saham perdananya menjadi antara 34 hingga 38 dolar per lembar. Ini menunjukkan betapa percaya dirinya perusahaan ini akan daya tariknya di mata investor. Namun Facebook bukannya tak bermasalah. Tantangan terbesar adalah bagaimana meningkatkan pendapatan iklan. Hanya beberapa hari menjelang IPO, General Motors, salah satu pengiklan terbesar, menyatakan tak lagi akan beriklan di Facebook karena dinilai tidak efektif. Advertising, of course, is just one way, but certainly a big way that the company can potentially make money. And as it tries to become a public company and sell shares to investors, you know, what do investors want to see? They want to see sales growth, they want to see profit growth. And this has been one of the questions in terms of how well Facebook will be able to do that. Facebook juga dianggap ketinggalan dalam hal teknologi mobile dan apps. Meski lebih dari separuh penggunanya mengakses Facebook via mobile dan bukan PC, perusahaan ini baru merilis app untuk iPad akhir tahun lalu. Dan baru dua bulan lalu, Facebook menampilkan iklan sponsor di newsfeed pengguna mobilenya. Hari yang The Wall Street Journal melaporkan bahwa tambahan puluhan juta lembar saham yang akan dilepas Facebook dalam IPO-nya merupakan milik investor awal seperti Goldman Sachs. Ini dapat diartikan para investor besar ini tak yakin akan peningkatan nilai saham Facebook, khususnya setelah harga penawaran saham perdana-nya ditingkatkan. Dari Washington, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA.